all together is good I just wonder if you like me I can show you my love here it is don't be shy again hi guys welcome back to my channel cahayas kegez kali ini guys aku bakal ngasih masih cara membuat baju baru di sakroskul simulator yu langsung kita mulai nah pertama-tama disini kita ganti dulu ya guys pakaiannya ke pakaian cheerleader 2 guys yang ada di paling bawah yang bagian sini nah cheerleader 2 ya guys yang pakai rok ini terus kalau udah kalian bisa langsung ganti warnanya terserah kalian kalau untuk warna disini ini aku pilih warna putih sama warna mungkin aku bakal pilih warna biru ya guys aduh biru mungkin biru yang ini nah terus kalau udah kita ganti warnanya disini kalian bisa langsung ke rumahnya si Boy nah ini terus kalau udah di rumahnya si Boy kita ganti karakter ke Boy ya ke Boy ini Kuro terus karakter Boy ini harus menggunakan baju ninja seperti ini guys ya baju ninja setelah kalian gunakan baju ninja kalian tinggal tak aja riri hold hand klon action habis itu kalian tak lagi riri palsu hold hand action dan klonnya kalian pencet lagi guys nah kalau udah kalian tinggal ganti karakter ke riri disini si riri harus tak riri palsu ya guys jadi kita puji riri palsu baru kita komit nih dan kita ganti pakaiannya ke baju swimsuit guys nah yang ini terus kita ganti warna aja disini warnanya bebas kalau aku pilih warna yang sama ya guys warna biru yang sama nah ini terus kalau udah kita tinggal ke item props furniture untuk zabuton disini kalian siapin dua zabuton untuk riri palsu dan riri asli setelah kalian udah siapin dua zabuton salah satu zabutonnya kita naik ke atas ya jangan terlalu ke atas banget segini udah cukup terus kalau udah kita naik ke atas kita tinggal duduk aja ke zabuton yang nggak dinaik ke atas guys dan tunggu riri palsu duduk ya sampai seperti ini kalau udah duduk kalian tinggal letak riri palsu kredit item disini zabutonnya kita kecilin kita kecilin zabutonnya habis itu kita pencet upper body centang yang all sama kali limanya juga dicentang guys lalu kalian tinggal pencet plus deh dan tunggu aja ya guys guys ini pencet plusnya Oke nah ya kurang lebih segini lah ya guys kalau udah kalau udah kalian bisa langsung ke bagian pose mode riset look at dan motion speednya dibikin nol lalu kita lanjut ke bagian kreditnya riri asli sama riset look at dan motion speednya dibikin nol guys habis itu untuk upper body lagi kita kecilin nah setelah itu kita taklir palsu pencet carry tapi cepet-cepet pencet tak lagi guys nah seperti ini kalau udah kalian tinggal pencet kredit pose mode riset pose dan kalian atur aja posenya atau karakternya nih ya guys kalian atur nah disini kan tuh apa namanya kurang pas gitu ya guys pinggangnya disini kalian bisa langsung ke item pilih head kan pilih headband ya guys dan disini kalian tinggal atur aja headbandnya untuk warna ini terserah kalian kalau aku pilih warna putih aja guys pakai warna putih aja nah ini aku nggak kebawahin ini nah nah seperti ini ya guys tuh dan kalian jangan lupa beri ekspresi guys kalau misalnya udah pas gitu ya guys ini nah rekspresi terus nah udah deh tuh nanti hasilnya jadi seperti ini ya guys kalau udah kalian tinggal pencet tombol silang pencet jackpeg dan pencet jackpeg lagi nah jadi deh guys tuh guys gimana guys tutorialnya gampang banget kan guys segitu dulu deh guys untuk videonya tapi sebelum menutup video ini jangan lupa like comment share dan subscribe bye sampai ketemu lagi guys bye dadah guys peace